Intro Selain merenggut korban jiwa kebakaran hebat akibat bocornya pipa Pertamina yang diduga terkena proyek pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung pada selasa kemarin menyebabkan kerugian material bagi warga. Seperti yang dialami Sarifudin, sawahnya dengan luas 100 meter persegi dipastikan gagal panen akibat tercemar tumpahan minyak yang keluar dari pipa yang terbakar. Tuntutan ganti rugi pun disuarakan oleh jajang. Mobil minibus miliknya ikut hangus terbakar saat kejadian. Padahal kendaraannya tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari titik kobaran api. Ia menaksir kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kenapa tuh sawah bapak kenapa? Kenapa kebakaran. Terus? Kebakaran punya solar. Ketumpahan solar? Iya, ketumpahan solar. Pak ini sawah bapak semuanya pak ini pak? Iya sawah semuanya. Berapa luasnya berapa pak? 100. Pak ini gagal pak? Udah gagal aja? Udah kering lah. Udah solar masuk. Itu aja belakang sampingnya aja sampai belakang. Itu kerugian berapa kang ditaksir kang mobil kang? Ya kalau itu mah nggak bisa dipakai lagi. Sebenarnya kan otomatis mesin juga panas. Tintu juga nggak bisa dibuka. Itu kan berarti berapa kang? Berapa juta kang kira-kira? Ya saya mah minta ganti aja. Itu mah kalau nggak bisa dipakai lagi. Warga berharap pihak terkait memberikan kepastian atas ganti rugi yang dituntut warga. Sementara itu di lokasi kejadian kebakaran, saat ini telah dipasangi garis polisi. Tampak kendaraan pemadam dari Pertamina disiagakan di lokasi kejadian sejak malam. Al-Gi Muhammad Gifari, Bandung TV K. 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 K